Saudara, KPU angkat suara menanggapi aksi politisi PSI sekaligus wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, yang menghampiri moderator debat capres ketiga saat jeda iklan pada minggu malam kemarin. KPU menyebut hal yang dilakukan dua politisi PSI, Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, tak patut. Ketua KPU Hashim Asyari bilang, aksi keduanya tak dapat dibenarkan, apapun motif dan alasannya. Hashim menambahkan, aksi kedua politisi PSI itu akan dibahas dalam rapat evaluasi debat ketiga bersama tim masing-masing paslon. Saya sudah statement kan, masing-masing tim pasangan calon berdasarkan pengalaman debat pertama, kemudian disepakati masing-masing tim pasangan calon ada LO-nya. Ada LO yang memang berada di tim pendukung, terus ada LO yang bergerak bebas dalam arti begini, bisa ke sana kemari untuk menjembatani komunikasi. Kalau sudah disepakati seperti itu, siapapun kan harusnya menggunakan LO yang disepakati. Itu nanti jadi bahan evaluasi ya, nanti pada rapat di-evaluasi. Semuanya tim pasangan calon akan menyampaikan catatan, satu, dua, dan tiga menyampaikan catatan, dan kemudian ke depan bahannya gimana nanti akan kita bahas. Terkait aksi, dua politisi PSI hampiri moderator debat ketiga Capres. Cawapres nomor 1, Mohaimin Iskandar, angkat bicara. Mohaimin bilang soal etis atau tidaknya serahkan kepada lembaga yang berwenang. Namun, Mohaimin meminta agar semua pihak, terutama tim, hingga pendukung paslon Capres-Cawapres jaga netralitas saat debat berlangsung. Sebelumnya politisi PSI, Grace Natali, menyebut aksinya bersama Isyana Bagus Oka hampiri moderator debat untuk meminta klarifikasi moderator lantaran ada pendukung paslon tertentu dianggap mengganggu konsentrasi Capres saat debat. Grace bilang ada aksi pendukung Capres tertentu melakukan gerakan yang bisa mengganggu konsentrasi Capres di atas panggung. Kami sudah berkomunikasi melalui LO kepada KPU dan di saat yang bersamaan, di saat jeda iklan, saya bersama dengan Isyana Bagus Oka berusaha bertanya kepada moderator apakah gestur seperti ini diperbolehkan atau tidak. Dan kami juga membawa video sebagai alat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pendukung yang berada persis di belakang tempat duduk moderator. Jadi itu yang disampaikan di saat saya mendatangi moderator saat jeda iklan.